Masih ingat Dearly Idol mantan suami Celine Evangelista? Begini kabar terbarunya. Sosok Dearly Idol mungkin sudah tak asing bagi pecinta dunia hiburan tanah air. Nama Dearly Idol sempat jadi perbincangan hangat publik saat menjalin hubungan dengan Celine Evangelista. Lahir pada tanggal 10 Desember tahun 1989, Dearly Idol kini sudah menginjak usia 32 tahun. Seperti diketahui, pemilik nama lengkap Dearly Dave Sompi itu pernah menikah dengan artis cantik Celine Evangelista pada tahun 2011. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai dua orang anak perempuan. Anak pertamanya hasil adopsi bernama Jamie Maguri Clementine Sompi dan anak kandung bernama Elia Safiera Sompi. Setelah dua tahun menikah, mereka berdua memutuskan untuk bercerai. Dearly Idol dan Celine Evangelista resmi bercerai pada tahun 2013. Dearly Idol lalu menikah lagi dengan perempuan bernama Nolatias Handoyo pada 2017. Kini, rumah tangga Dearly Idol dan Nolatias Handoyo sudah berjalan kurang lebih selama lima tahun. Keluarga mereka berdua juga dikenal harmonis dan jauh dari gosip miring. Meski sudah lama bercerai, namun nyatanya Dearly Idol masih mengenal baik sang mantan istri. Hingga kini, sosok Dearly Idol masih aktif berkecimpung di dunia hiburan. Tak segan, ia melihatkan poster-poster saat bermain dalam beberapa judul FTV. Selain FTV, Dearly Idol juga masih aktif bermain sinetron. Melalui unggahan di akun Instagram, artis asal Manado itu membagikan potret-potret FTV yang dibintanginya. Sebagian warganet turut memberikan komentar di unggahan itu dengan beragam reaksi.